Intro Masih di presisi utama dan pemirsa untuk mengetahui pantauan arus lintas sore hari ini Berikut laporan Brigadir Susan, petugas NTMC, Korlantas Polri yang saat ini berada di Kuningan, Jakarta Selatan Selamat sore pemirsa kami laporkan kondisi lalu lintas di lapangan tepatnya di ruas Jalan Simpang Kuningan Pada sore hari ini kondisi lalu lintas memang sudah terlihat adanya peningkatan arus kendaraan Ramai cenderung padat pada kawasan ini mengingat jam pulang perkantoran Dan juga situasi arus lalu lintas dari arah Gatot Subroto yang akan berbelok menuju ke arah Tendian maupun Mampang Sudah terjadi peningkatan arus kendaraan dengan adanya antrian yang akan berbelok menuju ke arah Tendian maupun Mampang Imbas dari adanya antrian ini dikarenakan penyempitan jalur Dikarenakan adanya pembangunan halte busway pada Gatot Subroto yang perlu anda antisipasi Jika anda akan melintas pada kawasan ini Namun anda tidak perlu khawatir dikarenakan ada personil dari satuan lalu lintas yang sudah siaga untuk melancarkan kondisi arus lalu lintas pada kawasan ini Dan bagi anda para pengendara untuk selalu berhati-hati dikarenakan banyaknya aktivitas masyarakat pada sore hari ini Selanjutnya kondisi lalu lintas dari arah Rasuna Said yang akan menuju ke arah Mampang Tendian maupun yang akan berbelok ke arah Pancoran juga cukup ramai cenderung padat Terlihat adanya antrian pada trafik light berkisar 200 meter ke belakang Dan selepas trafik light juga kendaraan mengalami perlambatan kecepatan kendaraan Dikarenakan banyaknya aktivitas pejalan kaki dan juga Transjakarta yang berhenti untuk menaik turunkan penumpang pada kawasan ini Dan dari arah sementara lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju ke Pancoran, Cawang Maupun yang akan berbelok menuju ke arah Mampang cenderung padat pada trafik light Namun selepas trafik light kendaraan masih dapat melaju dengan kecepatan yang normal Dan bagi Anda yang akan melintas pada kawasan ini untuk berhati-hati Dikarenakan banyaknya aktivitas masyarakat dan juga pejalan kaki Serta beberapa kali kami juga masih menemukan masyarakat yang berolahraga pada kawasan ini Dan bagi Anda para pejalan kaki untuk selalu menggunakan jembatan penyeberangan orang Sebagai jalan Anda agar menjaga keamanan dan juga ketertiban Bagi para pengguna jalan di sekitar kawasan ini Dan perlu kami informasikan bagi Anda para pengendara dan juga masyarakat Indonesia Bahwa Korlantas Polri telah melakukan operasi keselamatan yang sudah dilakukan dari tanggal 4 Maret Hingga akan berakhir pada 17 Maret 2024 Untuk itu kami mengimbau bagi Anda para pengendara untuk selalu mematuhi aturan dalam berlalu lintas Dan juga rambu-rambu lalu lintas di sepanjang perjalanan Anda Demikian informasi dari Brigadir Susan pada sore hari ini Selamat sore dan salam presisi Terima kasih Brigadir Susan untuk laporan Anda dan pemirsa Kita beralih ke informasi lainnya Polresta Tidore terus mengintensifkan upaya dalam menjaga keselamatan berkendara Dengan melaksanakan operasi keselamatan Kieraha 2024 Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kasat Lantas Polresta Tidore AKP Rituan Usman Dalam rangka menekan angka kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polresta Tidore Operasi keselamatan ini dilaksanakan sebagai upaya untuk meningkatkan kesadaran Dan kepatuhan masyarakat kota Tidore Kepulauan terhadap aturan lalu lintas Guna menciptakan situasi lalu lintas yang aman dan tertib Kegiatan tersebut difokuskan untuk berikan teguran dan penilangan secara humanis Terhadap pengendara yang melakukan pelanggaran secara kasat mata Seperti tidak menggunakan helm SNI, melawan arus, menggunakan HP saat berkendara Berboncengan lebih dari satu orang, serta penggunaan kenalpot yang tidak sesuai spesifikasi Dan pelanggaran-pelanggaran lainnya Tak hanya itu saat lantas Polresta Tidore juga melakukan patroli di daerah rawan kecelakaan lalu lintas Guna mencegah terjadinya kejadian yang dapat mengancam keselamatan pengguna jalan Sementara itu dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat Yang merupakan tugas utama Polri Babinkam Tipmas Polsek Sipis-Pis Polres Tebing Tinggi Hadir di tengah masyarakat untuk mendengar keluhan dan masukan dari masyarakat Selain mendengar keluhan masyarakat, Babinkam Tipmas juga memberi beberapa himbawan kepada masyarakat Dari set pintas Polres Tebing Tinggi Menghimpau kepada masyarakat, permanganan ibu Dalam rangka bulan suci Ramadan Marilah kita sering menghormati Warki yang tidak melaksanakan Agar menghargai kepada Yang sedang meraksanakan ibadah Puasa bulan Ramadan Untuk ibu-ibu dan bapak-bapak Dalam rangka pepertihan Agar memperhatikan Rumah supaya Terfungsi Untuk Kompon supaya mati Agar kita meninggalkan Rumah dalam keadaan Selamat Selanjutnya Polres Tebing Tinggi Meraksanakan Komponasi Kepalamatan Kompon 2004 Kepada Masyarakat Supaya Perkendaraan Memakai helm Lengkapi surat-surat Perkendaraan Supaya kita selamat Dalam perkendaraan Shingga Kisahkan ingin bawa Kepada masyarakat Khususnya Masyarakat Kota Tertinggi Selamat pagi Menjelang Sementara itu Sebagai upaya Mengantisipasi Aktivitas negatif Masyarakat Di malam hari Selama bulan Ramadan Polres Metro Bekasi Kota Melakukan patroli Ke sejumlah lokasi Yang dianggap Rawan Kegiatan ini Diupayakan Mampu mencegah Gangguan Terhadap Ketertiban masyarakat Seperti balap liar Tauran pelajar Maupun penyakit Masyarakat lainnya Malam ini Kita kegiatan KRIB Ada atensi Bahwa malam ini Ada kegiatan Penyampaian Maklumat Tepak Kampulda Nanti Melakukan mobil Kaisa Diambil gambar Sama Buna Mas Kami akan Mereka Bisa Menjilakan Untuk Tarkopat Kalau Tidak 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 Bisa Satu Tidak Tidak Assalamualaikum Asyarakat Orang Wabarakat Salam Sejahtera Pernahul Terima kasih. 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 Terima kasih.